Aliansi mahasiswa seprovinsi Jambi bergelar unjuk rasa di depan kantor gubernur Jambi pada serasa. Kegiatan yang bertitik kumpul di ujah telana ini merapatkan barisan menuju simpah 4BI dan pelataran kantor gubernur Jambi. Dalam hari ini mahasiswa dari berbagai universitas di Jambi menuntut adanya tindak tegas pemerintah terhadap ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di provinsi Jambi. Pemberataan pembangunan dan pengintasan kemiskinan di daerah terisolir, penolakan terhadap peti, menuntut implementasi Jambi bantap 2021-2024, serta aktualisasi peragalanan kesehatan dan kesejahteraan. Menanggapi unjuk rasa yang terjadi, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa telah melakukan kebijakan dengan membanggil produsen minyak di kota Jambi. Saya nama kasih banyak, Allah sudah ada menarik. Yang kedua, Pak Ketua DPR, beliau di Jakarta. Saya akan menarik. Saya akan menarik yang pertama. Yang pertama, isu minyak goreng. Minyak goreng ini, saya sudah mengambil kebijakan. Kemarin sudah saya undang satu pabrik yang memproduksi minyak goreng Jambi ini. PT. Kurnia Tunggal. Dia membuat minyak Biko, dan jumlahnya kalau kita gunakan untuk Jambi, itu cukup produksinya. Hanya memang di Jambi, ibu-ibu itu lebih familiar memilih minyak-minyak lain, seperti bimbuli dan sebagainya. Nah, jadi oleh karena itu, saya sudah tekankan. Agar kurnia Tunggal ini, fokuskan tidak mengirim ke luar Jambi. Tolong penuhi Jambi dulu. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi.